Kita beralih ke Aceh Tribuners Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biron menjatuhkan hukuman mati kepada empat terdakwa kasus penyelagunaan narkotika jenis sabu. Keempatnya ditangkap tim badan narkotika nasional bersama Polo Aceh di kawasan kejamatan Peldada Biron pada 21 November 2021 lalu. Terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan reporter dari Serambi News, ada rekan Yusmanin Idris yang sudah bergabung bersama kami. Silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih, Dea. Empat tersangka yang mendapat hukuman-hukuman ponis mati dari BN Biron adalah yang pertama, Saiful Bahri, usia 34 tahun, warga Desa Dayah Baru, Samtali Rabayu, Aceh Tara. Yang kedua, Mohardi alias Andi, 34 tahun, warga Desa Dayah Tuhan, Samtali Rabayu, juga Aceh Tara. Yang ketiga, Irwan A, 38 tahun, warga Pucuk Redup, Kecamatan Merebo, Aceh Barat. Dan yang terakhir, Yufriyadi Abdullah, 44 tahun, Desa Cotbada, Jumpa Biron. Mereka ditangkap pada 21 November lalu oleh tim BNN dan Polda Aceh di kawasan ruas jalan nasional Banda Aceh Medan, kawasan Perdana Biron. Setelah didangkap, mereka kemudian dilakukan penyelidikan di Mapores Biron dan mereka dikritikan di LP kelas 2 Biron. Dalam proses penyelidikan, kemudian berkas perkara dilimpahkan dan mereka menjalani sidang pertama pada 15 Maret 21 lalu dengan pembacaan tertutupan. Akhirnya, setelah pembacaan sidang sampai terakhir, pembacaan pada selasa 7 Juni kemarin, keempat mereka diponis hukuman mati. Ponis hukuman mati lebih berat dari tuntutan jaksa yang pada sidang sebelumnya menuntut keempat mereka yaitu hukuman pencara seumur hidup. Di akhir putusan, jaksa penuntut umum bersama kedakwa masih melakukan upaya hukum, melakukan upaya banding untuk berikutnya. Demikian dia. Baik. Terkait ini juga Rekan Yusman sudah mendapatkan keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Biron, Muhsin Al-Fahrasi Nur Esa, selenggapnya kami tampilkan. Dengan pembacaan putusan, pada hari selasa itu sidang dilakukan secara daring, online, via telekonferensi. Jadi terdakwa tidak dihadirkan di luar sini. Kemudian proses pembacaan putusan berjalan lancar, di mana para terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman pidana mati. Berkait dengan putusan tersebut, sudah melalui perusahaan kemuktian, mulai dari pembacaan surat kerajaan sampai dengan pembacaan putusan pada hari ini.